Sahabat Kompas TV, mencegah kebakaran di rumah atau di tempat kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Peristiwa ini sulit diprediksi alias dapat terjadi kapanpun. Kebakaran kecil atau kebakaran besar, keduanya tetap merugikan dan membahayakan. Maka kita harus berhati-hati agar terhindar dari kebakaran. Menyadur dari situs resmi pemadam kebakaran kota Banda Aceh. Berikut kita simak bersama faktor-faktor penyebab kebakaran. Dari faktor alam, sambaran petir pada bahan yang mudah terbakar. Gempa bumi yang merusak jalur gas bahan bakar. Cahaya matahari yang memantul ke kaca cembung lalu mengenai daun kering di sekitarnya. Faktor manusia Disengaja, misalnya pembalakan liar, balas dendam, dan lain-lainnya. Kelalayan, misalnya lupa mematikan kompor. Kurang pengertian, contohnya merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar. Membuang pundung rokok sembarangan. Dan yang terakhir, faktor hewan. Dari tikus atau hewan peliharaan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Karena terdapat sumber api di sekitarnya tanpa pengawasan. Ingat, kita harus berhati-hati agar terhindar dari kebakaran. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.